malah gitu-itu ada upgrade limanya bagus yang paling bagus hirarki urutannya itu dan salah saat sebagai alat bantu nanti ciri-ciri visual dari biosaka yang berkualitas kayak apa dijelaskan Pak Ansar bahkan ada yang bawa alat TDS enggak total disorbit solid tingkat kepadatan terlarutnya nanti diukur sebelum airnya tonis kayak apa setelah biosaka perubahannya kayak apa termasuk itu PH nya jadi kalau ramuan biosaka yang bagus itu ya PH nya menjadi normal netral apabila apa itu kondisi air sebelumnya itu terlalu basah atau terlalu asam nanti setelah ada ramuan dicek lagi PH nya jadi normal jadi ukurannya kalau pakai TDS dan PH juga bisa dilihat kondisi kualitasnya tapi ukuran yang lain ya dari visual bisa yaitu tidak ngegas tidak ngendap warnanya bagian atas tengah dan bawah itu homogen membentuk lingkaran cincin pada bibir atasnya dan pada pinggir-pinggir lingkaran itu dan lainnya kalau masalah warna biru atau agak hijau agak kental atau coklat atau kuning atau merah itu tergantung bahan baku rumput dan daunnya jadi enggak bukan ukurannya itu jadi terus secara mengaplikasinya juga diajarkan nanti Pak Ansar Pak Prawanas pesan Bapak Menteri secara umum adalah kita harus bekerja penuh kreasi inovasi inspirasi dan jangan biasa-biasa saja harus ada terobosan-terobosan di saat kondisi global sulit harus disolusi dengan tindakan-tindakan lokal yang nyata dan kita semua harus naik kelas hari esok harus lebih baik daripada sekarang kita setuju mengejar produksi tetapi biaya inputnya harus efisien juga ketergantungan terhadap input eksternal juga harus dibikin efisien dengan prinsip LESA low external input sustainable agriculture jadi caranya gimana di lahan itu ada produk-produk ikutan produk limbah produk samping semuanya diputer lagi ke dalam kembalikan ke lahan lagi 3R reduce reuse recycle secara ramah lingkungan dan nanti Pak Prof Iswandianas ya Pak Prof nanti jelaskan itu pasti menjelaskan bagaimana penggunaan pupuk-pupuk organik yang lebih baik pupuk hayati sehingga pupuk organiklah yang utama yang lainnya penunjang begitu pasti perlu dan sebagai penunjang bagaimana kita bertani sesuai SOP dan bijak itu yang dapat saya sampaikan salam sehat dan saya selalu solo selatan ukurannya setiap desa harus praktek satu-satu dalam arti di bintek diajarkan penyulus selesai acara ini lanjut praktek ke masing-masing desa nagari ya masing-masing nagari dicek perkembangannya dibandingkan dengan sekitarnya yang pakai biosaka kayak apa pertumbuhannya sebelahnya kayak apa kemudian hasilnya kayak apa nanti satu musim musim tanam ini saya minta untuk dimulai dan para kepala dinas provinsi Sumatera Barat Kabupaten petugas lapangan POPT PBT pasti hadir banyaknya dan penyulus langsung praktek saja sambil diamati di provinsi lainnya hadir secara yum virtual maupun YouTube juga mengikuti ini terima kasih salam dari Pak Menteri untuk kita semua luar biasa kemajuan-kemajuan yang ada dan perhatian kita semua terima kasih salam sehat saya nggak pakai pantun ya di Sumatera Barat pakai tutup aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 ya ya kita nah nah ini yang sebagainya kita itu yang sesama kehormati kita akan bapak dari ibu ibu kementerian yang datang ke tempat kita selamat datang di Kabupaten dan mengingat waktu segala pengurumatan kita kita pertama saya ucapkan maaf Bupati karena tidak bisa berkenan bersama kita dengan malam tadi di sini jam 3 malam jam 8 sudah ada acara barusan sampai di rumah kenal detik dan mohon maaf pada kita semua dengan ketidak dan bapak dan ibu yang saya hormati mari kita perhatikan kita luangkan waktu dan pikiran kita sebentar bagaimana diusaha ini dan bapak dan ibu adalah yang akan membawanya kembali ke nagari dan ke kelompok dan ke masyarakat supaya program yang sebagus ini program yang mulia ini kita kembali ke pupuk yang alami supaya kita terhindar dari bahan-bahan kimia supaya kita boleh sehat dan mungkin dengan makanan yang sehat otomatis umur dan kesehatan kita ini akan terjaga jadi mudah-mudahan dengan program yang mulia ini kita harus meluangkan di profesi ini khususnya di Bupati Soekratan saya minta kepada perangkat negari atau desa yang hadir dan juga semuanya mari kita perhatikan bersama-sama apa yang beliau sampaikan oleh derasumber ini harus kita terapkan supaya apa yang kita cita-citakan ini bisa terlaksana di Bupati Soekratan ini khususnya batasannya dan kami Bapak dan Ibu motu pemerintahan kami super tim jadi kalau super tim ini semuanya bisa jadi Bupati tidak boleh jadi supermen kalau supermen dan tim kita sendiri maka apa yang sampaikan oleh pemerintah mari kita menjadi super tim dan di dalam hal-hal kita menuntut di batasnya apalagi kita kembali bagaimana orang melaksanakan pertanian dengan alam dan juga untuk ilmi minal hadih semuanya tidak ada batasnya dan mudah-mudahan hari ini kita menerima mantap baik dan untuk perkembangan pertanyaan kita di Bupati Soekratan Bukati Soekratan itu saja maaf wabillai wa'idu 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 wa'alaikum warahmatullahi wa'adu wa'alaikum? Terima kasih 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 Jadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Terima kasih 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 Indonesia masih sempuruh Bapak-Ibu, Indonesia masih sempuruh, tapi tadi pantal di lapangan disampaikan oleh Profesor, Sermen sama Indonesia disempuruh mana? Jerman. Yakin, Indonesia punya dua musim, di sepanjang tahun bisa bertanggungan, matahari tidak pernah liput selama 365 hari, tidak tahu sampai sepanjang umur bumi. Tidak arti kita tahu bini berapa lama, jerman itu empat musim, atau tiga musim, empat musim. Mereka tidak bisa bertanam sepanjang tahun. Kalau musim panas, panas sekali. Kalau musim dingin, jangankan ketumbuhan. Semut pun mati, kira-kira sempuruh mana Bapak-Ibu? Tanam yang tanpa liput petani di Indonesia, tidak ada nanggal merahnya, pensiunnya sampai apa? Sampai bisa pemegang cangur, masih bisa jalan lesawat, kelahan, sampai di situlah petani tidak akan pensiun. Benar ya Bapak-Ibu ya? Ini yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Karena tanam kita adalah tanam harmoni, kita dianugerah di alam yang luar biasa. Ini ada 6. Kita harus punya dari ini. Kita punya tanah yang sukur, kita punya air yang melipat, kita punya gunung berapi yang banyak, kita punya sungai-sungai, kita punya matahari sepanjang tahun, punya tubuh yang selalu terjaga. Kalau sungguhnya minus, kira-kira kita juga nggak bisa bertanam. Kalau mau nanam, harus sangat mahal, harus dengan greenhouse. Di Indonesia, tidak perlu dengan itu. Meskipun sekarang modern, sudah banyak sekali greenhouse, tapi saya yang ini, Indonesia masih sungguh. Buktinya apa? Setiap saat, rumput masih terus sungguh, tanaman di hutan terus sungguh, rumput sekali-rumput hanya terkena krimis saja yang terhubung. Inilah jikal bakal diusaha. Tapi kenapa hari ini bertanam terlalu sulit, apabila tidak terhubung? Kita tidak akan maksimal. Yang pertama, selama 40 tahun lebih kurang. Kita sudah menggunakan kubuk kimia yang dihubung sebagai kubuk utama. Artinya memang ikan kecemaran lahan pertanian kita, karena bahan kimia menjadikan tanah kita krisis. 70 persen, ada 72 persen lahan pertanian produktif yang menjadi krisis. Akibat apa, tidak ternyata seimbangan, kita memberikan kubuk organik. Apalagi di sini, nanam satu kali, di Jerman bisa usuk tiga kali panjang. Di Indonesia tadi 450 kilo, di Jerman hanya 150 kilo per hektar untuk menghasilkan lima ton. Apalagi di Jerman negara maju, beliau lebih mengenal kubuk. Jauh lebih dulu dari kita. Beliau sudah menerapkan pertanian modern lebih dulu dari kita, tapi ternyata lebih kaya pertanian-pertanian Indonesia. Di Jerman juga untuk satu tahun. Di Indonesia satu musik, lima vital itu. Oke lanjut. Nah, diusahkan kita yakini sebagai umat Islam Al-Quran berasal dari Allah yang diturunkan lewat Rasulullah sebagai orang terpilih. Pak Ibu, yakin mengimani Al-Quran? Saya membaca ada sekitar ratusan ayat-ayat di Al-Quran. Bahkan saya juga membaca kitab-kitab yang lain. Semua sepatan, kalau berbicara tentang kesuburan adalah air hujan. Bahkan tanah yang kering dan lambas, ketika diterunkan air hujan, menisahkan, ia bergerak dan cukur. Percaya? Terus, kenapa kita menggunakan kubuk? Ini berlebihara di Indonesia. Z-nya melipat. Ketika tidak ada hujan, air terus mengalir. Air kita cukur. Air yang paling utama, di gurun, di ayat kedua itu ada Surah Al-Baqarah, ayat 265, apabila di dataran tinggi tidak terjadi hujan, kembun pun cukup, tetapi apabila terjadi hujan, lewat bisa menghasilkan dua kali lipat. Ini bukan kata saya, ini langsung ada ayahnya, dan terjemahannya, yang kita, yang ini sebagai umat Islam, Al-Quran itu berasal dari Allah Tuhan kita. Terus, lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita melihat ya, hutan tanaman di pikir jalan, rumput, kadang-kadang rumput dan sawah, itu lebih ribu rumput di pikir jalan. Seharusnya kan lebih subur sawah, karena dirawat. Oke, lanjut. Nah, tentunya ini ya, ada lima tanah yang subur, ternyata tanah kita hari ini tidak subur. Karena tidak ada keseimbangan, selama berpuluh tahun, kita menggunakan tubuh, ini yang berlebihan. Yang kedua, kita punya air yang lebuk, sinar matahari. Yang keempat, sudah pasti bibir yang baik, sudah diakirin terus oleh pemerintah. Yang kelima, yang hari ini bermasalah adalah pembunaan tubuh yang berlebihan. Kenapa diusahakan nanti bisa? Oke, lanjut. Ini ada 14 juta rumput lahan di Indonesia dalam keadaan kritis. Ini bukan tulisan saya, ini saya screenshot dari artikel. Bapak-Ibu, boleh klik di Google, dampak penggunaan pupuk, sintesis, dan bahan kimia pertanian lain yang berlebihan. Menyebabkan lahan kita krisis atau dalam keadaan kritis. Profitasnya jauh. Oke, lanjut. Lanjut. Karena memang untuk kimia ini kan saking mudahnya, tinggal beli di toko, sebar-sebar, selesai. Tinggal beli di toko. Terus yang paling kacau, asumsi kita berani, semakin banyak bubuknya, semakin banyak panennya. Padahal semakin banyak bubuknya, semakin rusak media tanahnya. Ya, ini ya. Kenapa harus biosangka? Biosangka itu mudah. Ini salahnya biosangka. Biosangka tidak ada ruginya. Gratis. Bahannya hanya air. Terus tidak diperjuangkan. Saya yakin semua orang secara bertahap nantinya bisa membuat biosangka. Tapi memulainya biosangka ini tidak mudah. Terus sikap itu dibuat, langsung bisa digunakan dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Kalau saya yang buat, bisa disimpan 5 tahun. Kalau Bapak-Ibu yang buat, disimpan 1 musim lah. 3 bulan ya. Kan gratis. Nanti buat lagi tidak masalah. Terus, Biosangka kalau di belitar, sudah ada yang mengurangi buku antara 50% sampai 70%. Ini banyak sekali pengurangan. Kemarin yang kita didatangi Pak Menteri, Panen Raya, itu hanya menggunakan pupuk 3% saja. Tidaknya berikut spihan 8,8 tahun. Nah, ini kan sebuah fakta, percaya biosangka atau tidak, saya yakin, bahkan di belitar awalnya pun tidak ada satu orang pun yang percaya dengan biosangka. Petani. Tapi Alhamdulillah hari ini Bapak-Ibu kalau ada niat, sebarang kali Ibu Kepala Dinas pengen ke belitar, pengen langsung menyaksikan atau membuktikan, pengen langsung dialog dengan petani-petani Biosangka, semuanya relawan. Bahkan nyeprotnya di lahan petani yang lain itu gratis. Mereka seprotkan. Itu gerakan Biosangka. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ya, Bapak-Ibu di Indonesia itu banyak sekali tanaman yang tumbuh di atas batu, bahkan di tengok, bahkan kalau di Sumatera Barat di atas pegunungan kapur ya. Tunggu semua kapur. Menjadi mutar. Nah, ini hanya ada di Indonesia. Disebutkan batara tinggi dan pegunungan tidak pernah di ayat itu disebutkan di burung. Di burung ketika ada jajah juga akan tumbuh-burung ketika ada jajah. Karena tanahnya miskin hara tanah pas itu. Kalau di Indonesia, semuanya bisa tumbuh. Selain suhu yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, ini kalau untuk tugas BPL dan BOPT ada yang namanya berikan warna daun kekurangan keusahaan. Nah, biu saka dibuat dari apapun jenis tanaman. Biu itu berarti videonya sebagai raga bayani atau semua tumbuhan tidak terkecuali. Sakanya adalah selamat dan alam kembali ke dalam alam. Tetapi harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Pertama, harus ya dalam kondisi sempurna. Bapak-Ibu sering melihat meskipun cuaca ekstrim, pasti selalu kita selalu menemukan tanaman yang dalam keadaan sempurna. Benar, Bapak-Ibu ya? Ujar setiap hari bahkan kebanjiran tetap ada rumput yang tumbuh bagus. Karena selama kemarau tetap ada rumput yang tumbuh bagus. Di sawah ketika kita tidak hubung dengan rumput kini rumput juga tumbuh bagus. Nah, nah, disini adalah peran dari elisitor itu. Elisitor adalah sinyal. Perubahannya gampang. Kalau kita ingin pinter belajar sama guru. Pinter baca tulis. Sinyal yang disampaikan tentang baca dan tulisan. Sehingga kita memahami baca dan tulis. Kalau kita ingin pinter gaji, kita belajar tentang Ustaz. Sinyal yang disampaikan setiap hari ke otak kita tentang ayat-ayat dan al-Quran. Kalau kita ingin pinter bahasa Inggris, sinyal yang disampaikan tentu banyak yang kita lakukan percakapan tentang bahasa Inggris. umpamanya seperti itu. Tidak mungkin semuanya sesuatu itu terbentuk tiba-tiba. Jadi tidak ada kelihatan yang terbentuk. Sama untuk tanaman budidaya agar mampu beratasi dengan baik. Karena mereka percaya kita percaya bahwa rumput itu juga umat. Tanaman juga umat. Tumbuhan semua juga umat. Artinya berkomunikasi satu sama lain. dari komunikasi itu kita bisa melihat apabila ada rumput-rumput di satu lapang tubuh berbagai macam jenis bahkan lebih dari sepuluh sepuluh dengan baik-baik. Tidak ada saling menggabung. Tapi kenapa ketika padu yang kita tanah jadu yang kita tanah ini logikanya ada apa? Kok apabila tubuh rumput mereka mengunik mereka tidak tumbuh padahal sama-sama punya akar batang dan daun kenapa rumput mampu sempur kenapa tanaman ketika tidak dipumpuk tidak mampu sempur di sini pertanyaannya sejadi karena kita adaptasinya karena kalau tidak ada sudah tidak mungkin kita sepatan seluruh tanaman seluruh tubuhan untuk terbentuk akar batang dan daun yang sempurna membutuhkan unsur yang paling utama yang kita kenal adalah NPK benar ya Bapak Ibu yang terus rumput namanya apa nah ini logika kita semua orang bisa logikakan dia mampu beradaptasi disisapan dan setiap saat kita menemukan rumput yang terbaik jadi ada fluktuasi di dalam dunia rumputan di dalam dunia tanaman liar diantara mereka ada fasenya dimana tidak diserangkama dimana fasenya menarik dimana fasenya daun warnanya sempurna tanpa modifikasikan kekurangan unsur sadar nah inilah diusaha yang awalnya saya memprediksi karena dia sempurna kandungan unsur sadar nya tinggi tetapi ternyata setelah diuji laboratorium diusaha tidak memiliki kandungan yang banyak hanya N saja 2% tidak ada N terus kandungan hormonnya juga dibawah sekandarnya sehingga juga tidak bisa disebut hormon kalau kandungannya sedikit logikanya dosisnya banyak tetapi biosaka ketika dosis banyak terbakar nah disini perannya biosaka biosaka hanya dibuat dari rumpur dosisnya hanya 40 mili sampai 50 mili maksimal itu untuk tanaman padi terus sepertinya karbun ini kalau untuk teh itu hanya 15-20 mili 15-20 mili per 15 liter dan itu sepertinya boleh minta diputar video penyebratan biosaka video penyebratan biosaka jadi biosaka sebenarnya dibuat dari 1 bunga menghasilkan 5 terlarutan tetapi penggunaannya tidak boleh banyak 1 meter hanya cukup 1,5 meter sampai mana ini yang membuat siapa tidak percaya dengan biosaka ketika awal mendengar informasi biosaka ini hanya terkena kabut semakin banyak angin semakin mudah kerjanya kalau di belitar ini ada sorbun di sumbawa ini dalam keadaan sakit karena terkena herbicida nanti akan saya tayangkan ketika sudah panen semprot biosaka 1 kali pulih padahal kata petaninya sudah tidak harapan tetapi semprot biosaka pulih dan tubuh kembali normal sekarang penyebabnya banyak nah jadi ini yang harus kita setahati percaya tidak percaya suka tidak suka ayo buktikan bersama tetapi harus mentaati SOP penyebabannya siap Bapak Ibu setelah bukti ulangkan kepada petani yang lain untuk bisa kita berbuat baik bersama-sama kembali pada menyadari potensi alam kita karena kita tidak pernah kekurangan air sebenarnya hanya tanah media kita yang rusak terceman dengan resiko pupuk kimia karena perlebihan setelah itu mudah-mudahan dengan pupuk organik sedikit pupuk kimia seperti di Amerika Amerika hanya butuh 80 kilo perintah bayangin satu kali bisa untuk buat tahun di Amerika mereka bisa buat kapal semacamnya karena uangnya banyak modal makanya sedikit sudah menghasilkan Lipaton semoga ini kita sedikit tentang penyampaian saya sebagai dasar Biusaka kita kita akan lanjut di lapangan mencari rumput mencari bahan yusaka ini menyampaikan sinyal karena rumput adalah tanaman yang paling sumber saat kita mengambil semoga sumbernya ini menulang kepada tanaman budi saya seperti seorang ustaz mengajarkan kepada santrinya benar-benar ya Bapak-Ibu ya analogisial seperti itu mari sebelum kita mencari rumput kalau ada satu pertanyaan silahkan silahkan Bapak Assalamualaikum Wabarakatuh terima kasih Tadi sebanyak-banyak manfaat, cuma kami minta saran dalam kebuatan kubu organik. Tadi Bapak bilang 70% karena, 72% karena Indonesia itu sudah sakit. Nah, Bapak pertanyaan ini Bapak, bagaimana cara kami mengembalikan kesehatan dengan negeri itu pertama. Yang kedua, bolehlah kami membuat kubu organik dicampur dengan kubu organik. Nanti kan secara kimiannya, kubu organik, kisah yang orang ini, kisah asap dari kubu organik tadi. Cuma itu saja Pak. Terima kasih. Penyihatan tenang kita, satu-satunya, kedua lain adalah kubu organik. Itu, tidak ada. Mungkin pertanyaan di balik itu, Pak, saya hanya bisa menghasilkan kubu organik, Bapak, berikan saja sebanyak apa yang kami membuatkan. Jangan mengharap sampai lima ton, 10 ton, dan sebagainya. Itu, mustahil kami akan melakukan itu. Berikan saja sebanyak apa yang kami membuatkan dulu. Jadi, misalnya ropat campur dengan kubu, apalagi dengan dolomil. Dolomil kandungan C-H, N-Y-nya. Jadi, dan itu akan menentrakan asap-asap organik dan akan memperbaiki kualitas dari bapak organik. Jadi, itu suatu yang mau sekali. Salah-satunya cara memperbaiki kualitas dari bapak organik ini adalah dengan penambahan mikrobin, atau bisa juga senyawa-senyawa lain, atau mikroba yang sudah diseleksi. Kalau ada di pohon bambung itu, Pak Eskicar itu banyak mikroba yang digunakan. dan ada actinomycetes, yang coba podikanya. Daun-daun bambung itu terlalu susah untuk menghancurkan. Karena itu harus mikroba yang istimewa yang bisa merupakan. Dan itu banyak digunakan. Dan kalau betul kita terbanyak dulu. Salah satunya, ambil tanah itu, kita masukkan ke dalam tempat yang ada. Boleh diberi sofka, atau air beras, atau apa saja. Sebagai agar dia bisa tumbuh. Kalau sudah banyak, misalnya bapak perlengkutan selama 5 hari, atau 1 minggu, dan kemudian baru ditambahkan ke dalam tubuh. Itu salah satu cara memperbaiki. Belum lagi disini, sekali pun, bunga kunian. Kita tahu apa? Tintunia dan sebagainya itu. Atau bunga tanahun. Ewo kemudian, apa, apa yang namanya, Pak Sar. Ewo manak ewo, odoratun. Itu kualitasnya, Pak Ruskan. Pak Cangkut saja dengan daya ratun. Dan disini, Pak. Pak Ruskan rindu, Pak Ruskan rindu. Rindu, masukkan rindu. Tapi ditambah boho, sitonia, atau boho kunian. Yang kayak, itu, itu bagus sekali. Karena kita juga senang sekali. Jadi, bukan moci saja. Jadi, banyak salahnya. Ibu Kadis akan melakukan apa-apa macam. Bisa tutorial, Bu. Bisa secara online. Bisa selama boleh. Sekarang tidak ada-ada masalah. Dan kemudian nanti, kalau sudah produksinya sudah banyak, boleh tinggalkan kepada sertifikasi biar kualitasnya itu terjaga, dan sebagainya. Dan depan-teman petaniya juga memberikan kembaraan. Sekarang, kami sudah akan memproduksi pukul agama. Baik yang secara manual, fermentasi manual, maupun fermentasi empat udara, berdasarkan. Alhamdulillah, ini sudah berjalan di 12 tahun. Dan saat ini, kebutuhan organik untuk di wilayah sanggir ini sangat kurang. Pemindahannya sudah banyak, cuman keberadaan organiknya berkurangan. Kekurangan bahan baku. Oke, itu yang menjadi persoalian. Lalu kita membuat ini rasa-rasanya berarti. Jadi harapan kami fasilitas. Jadi, ke depannya, ada fasilitas. Untuk pelaku-pelaku atau pelaku-pelaku yang sudah mendapatkan percayaan. Barangkali itu empat yang akan kami bersyukur tadi. Maaf-maaf. Sama-sama kami. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Bapak bertanya kepada saya. Dan kemudian, Bapak tunjukkan kebukulahayaan. Bapak bilang, enak saya suatu sekali. Ya, itu dengan orang-tanya. Di sini, banyak sekali bantuan-bantuan jadi itu pun enggak rasa banyak ya. Nanti dan barangkali juga disampaikan kepada teman-teman atau apa-apa begitu. Yang saya sebutkan juga tadi. Itulah bentuk subsidi yang harus dikantungan. Bantuan-bantuan alat percincang, bahan, penayangnya, dan yang lain-lain. Jadi, saya sebutkan sekali. Dan kemudian, kita kekurangan warna tidak dapat. Banyak yang kita gunakan gulma-gulma atau rumput-rumput di tarangan kita itu bisa. Tapi sebelum itu, hal yang paling baik kalau kita integrasikan antara pentarinya dengan ketentangan. pabriknya diterapkan kita. Itu akan kualitas akan bagus. Jadi, pengadaan support upo sudah banyak. Tapi selama ini belum begitu banyak dimampakan. Belum dioptimikan. karena kita sudah sahabat sekali. Kalau organik ini salah. Mungkin juga support dari kita. Saya akan lagi. Sekarang, bapak bekerja dengan apa andanya dulu. Nanti undang gue merayati. Ini buku saya. Memang kita bisa proses dengan dua cara. aerobik dan aerobik. Aerobik kita bisa biogasnya dan kemudian ambil gasnya dan kita dapat yang bisa. Di Vietnam itu bagus sekali. Kena politbiro di sekitar 7000 di kampung itu orang melihara sapi berdekatan dengan satu sama lain di tempat kemolahannya sama. Nanti keluar biogas mereka semetanya siapannya mungkin kita langsung gunakan untuk apa? Untuk masak bahkan bisa langsung dilihat di ministri. Jadi suatu hal yang baik sekali cukup. Baik, kita akan lanjutkan diskusinya nanti berhubung waktu sebenarnya. Kalau saya sebenarnya ingin satu hari satu lokasi biar panjang kita diskusi. Biar sangat mudah kita diskusi. Tapi jam sekarang menunjukkan jam 17.06 ini 20 menit lagi kalau di Jawa sudah gelap. Nah kesempatan kita untuk bisa membuat Yusaka adalah mencari ruput. Kalau kita agak sulit nanti sambil kita membuat Yusaka kita sambil diskusi. Yusaka dipilih dari ruput yang paling sehat sampai dengan warna daun sisi kanan dan dirinya sama persis. Terus sampai tunas daun itu tidak saja berjalan. Warnanya sempurna presisi antara daun sisi kanan dan sisi kiri. Seberapa banyak daun yang sempurna hanya sejujurnya diambil. Ini tidak sulit tapi juga tidak mudah saya sendiri sudah 10 tahun lebih apabila mencari bahan Yusaka satu genggam saja untuk waktu 1-2 jam. Mudah-mudahan hari ini mendukung tapi untuk latihan yang penting tahu tekniknya membuat Yusaka tadi disampaikan Mbak Griten ada satu jadi titik kompitasnya itu ada tergantung dari kualitas dan untuk pemimpinnya pemimpin seperti apa nanti saya jelaskan juga pada wakil institusi terus nanti sedikit menambahkan kesuburan tanah kita bisa cepat kembali dengan mengurangi Herbicida kurangi dosis Herbicida jadi itu yang sedikit disampaikan oleh Prof. Mari kita lanjut di lapangan mencari bahan untuk membuat Yusaka atau ini juga ada yang membawa bahan ada berapa orang yang membawa bahan oke nanti kita langsung ke sabar oke oke hai 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 lebih kurang ini ibu boleh nanti ibu boleh buat pakai ini satu genggamnya segini ini masuk bunganya boleh nih boleh masuk bunganya boleh jadi genggamannya hanya lebih kurang seperti ini ini dipegang oleh bukadis, nah ini bisa dipakai untuk membuat 5 liter larutan biosaka untuk sekitar 3 hektare sawah sampai dengan panin setelah dibuat bisa langsung dipakai bisa disimpan selama 5 tahun tadi saya lihat ada yang coklat ada yang hijau homogen biosaka bukan pada warna ada yang hijau, ada yang hitam ada yang coklat, ada yang merah homogen itu warnanya dari atas sampai permukaan sampai dasar larutan itu sama persis terus sifatnya bukan seperti air hampir mirip-mirip seperti minyak terus dia tidak kental tapi begitu kita masukkan botol seolah-olah sangat kental atau seperti gel mengkilap seperti minyak jadi indikator untuk homogen itu banyak kalau untuk TDS kalau kita pakai TDS dari TDS awal air naik kira-kira minimal 200 itu sudah bagus jadi TDS tidak syarat untuk PH misalnya homogen sempurna itu netral ketujuh TDS juga naik minimal 200 ini kelarutannya sehat padatnya jadi terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati semoga dengan bukasin nanti jadi homogen akan memotivasi semuanya ini membuatnya dimana kalau boleh kalau boleh sepeka motornya dimudurkan dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selain pengurangan tubuh kimia kita gunakan organik dengan Biosaka hasilnya tidak menurun saya ambil bahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati analisis informasi selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 tapi jangan terlalu boleh lebih cepat terus 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 lanjut jangan diangkat rumputnya tidak diangkat ke udara biarkan terbenam terus di air seperti emas boleh lebih cepat yang membuat semakin cepat yang tercepat sampai hari ini itu Kepala BPTPH Sulawesi Barat Pak Hasdik namanya itu 9 menit jadi tapi kita pernah dalam waktu satu jam airnya tidak berupa warna padahal banyak kalau ini kalau ini sel ada berapa bulu pilihan sel di tubuh kita yang antar sel-sel itu yang satu sama lain kita tidur semua dan kita tidur kita tidur meregenerasi mereka sel-sel ini mereka sel-sel ini kita sel-sel kita sel-sel kita sel-sel kita sel-sel terus masih masih sel-sel miskin-masing sel-sel kita sel-sel peraksi antara kita sama tanaman yang baik kalau Bapak Ibu membuatnya tidak mantap terus dalam pikiran yang tidak fokus bisa jadi satu jam membuat Biyosaka tidak menjadi apa-apa harus menggunakan hati ya kerja apa yang lebih cepat Bapak lebih cepat Bapak tekanannya santai saja kita lihat semoga semuanya jadi bisa homogen yang lain semua PPL bisa dilatih yang kemana-mana mengajarkan Biyosaka salah satunya jadi saya belum bisa terima kasih terima kasih saya 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 kalau kita ini pengalaman waktu lama satu genggam itu kalau punya lahan satu hektar tidak mau berbagi ke yang lain bisa kalau itu lima liter mau berbagi ke tetangga yang lain itu bisa untuk tiga hektar sampai panel ini siapapun orangnya siapapun petaninya pertama saya informasikan Yusaka tidak ada muda yang percaya tapi ketika pertama saya kasih larutan dia pakai hasilnya bagus dia percaya dengan larutan yang saya buat tapi begitu tahu caranya membuat pakai jauh awalnya tidak ada satupun yang percaya sekiranya ada sesuatu yang saya tambahkan di larutan tapi hari ini sudah ribuan orang yang bisa membuat Biosaka kalau ada medsos ya tapi informasi tentang Biosaka tidak banyak saya jelaskan karena mengejar waktu takosek di YouTube itu bukan channel saya tapi banyak sekali yang berbicara menjelaskan tentang Biosaka dan itu semua informasi baik terus di grup Facebook saya juga tidak ada di sana setiap hari hampir ada testimoni tentang Biosaka dan antara mereka saling mengajarkan satu sama lain oke Pak fokus fokus emosionalnya berikutnya selamat tinggal berhenti bisa jadi larutan tidak mungkin bisa jadi waktu yang diperlukan sangat lama kenapa harus searah dengan jarum jam eh berlawanan jarum jam atau kalau kalau searah tidak jadi jadi tetapi dengan berlawanan jarum jam lantan menjadi lebih cepat untuk sampai pada titik homogen judulnya untuk menjadi Biosaka homogen butuh waktu satu jam bahkan ada yang satu setengah jam nggak jadi apa-apa dengan teknik yang sekarang itu butuh waktu hanya 15 menit paling lama biasanya itu tekanannya boleh ditambah karena sudah lumayan dengan rumput satu genggap dan lima liter air dengan cara mekanik apapun tidak akan merubah warna air di blender seperti apapun tidak akan merubah sifat air boleh dicoba ya yang bagi yang penasaran masak di blender tidak bisa membuat homogen boleh dicoba di rumah ya hanya satu genggap rumput sama lima liter air di blender masukkan ke airnya saya jamin tidak akan menjadi apa-apa nah kita hanya ingin melepaskan elisitor yang ada di tepi tanaman ini elisitor itu sinyal kita harapkan sinyal nanti ini sinyal dari tanaman yang bagus ini ini semprotkan kejangung kita semprotkan terpati kita semprotkan ke tanaman yang lain dampaknya akan bagus untuk sayuran kalau disini banyak sayuran banyak kortel kentang tomat itu dosisnya hanya 15 mili untuk 15 liter air sedikit sekali itu hanya kalau 15 liter air 40 mili lebih kurang delapan tutup botol akuan ini lebih kurang delapan tutup botol akuan semprotkan paling banyak satu hektare 4 tanki semprot nah nanti bagi yang belum terlalu paham boleh buka YouTube klik video saya caranya seperti apa seperti yang ditayangkan satu hektare itu hanya dua tinggi cukup satu hektare hai 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 kalau halte itu disemprot lima hari sekali biasanya sama sampai panen itu 7 hari kalau cabe sama lima hari sekali sekali hari sampai kapan sampai cabainya masuk hidup bau merah kalau bawang merah lima hari sekali dosisnya hanya 15 mili satu hektare satu hektare atau setelah jadi homogen Yusaka langsung bisa dipakai dan bisa disimpan dalam waktu yang lama tentara 3 bulan sampai dengan lima tahun sama lanjut bu lanjut lanjut foto saja nanti saya saya ini setelah nanti setelah homogen makanya homogen itu seperti apa nanti setelah jadi baru bisa saya jelaskan oke tetap ditekan saja banyak atau tidak boleh berganti orang tidak boleh berhenti dalam prosesnya sampai mungkin sebenarnya 10-15 menit tetapi ada yang membuat 5 orang membuat dengan bahan yang sama persis mungkin bisa semuanya berbeda untuk ada warnanya bisa berbeda-beda Oh iya Pak di pertanian mulai tujuh hari untuk pagi jarak penyemprotan pertama dan selanjutnya 10 hari sampai kembali selamat menikmati dari mulai mulai dari ini unik terima kasih 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 Semua diotak di depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sempelnya boleh diotak di depan Saya mau sedikit Menjelaskan tentang Homogen itu bagaimana Nah oke Bapak Ibu semuanya Yang saya hormati Homogen itu adalah Dimana larutan Menjadi sesuatu Yang tingkat Ini tidak berubah Ini sampai besok Warnanya akan tetap sama Kalau bahannya berkualitas Ya Nah besok Milihnya jauh Nah ini tidak berubah Bahkan sampai satu tahun ke depan Nah itu yang saya sebut Dengan homogen stabil Nah ini tingkat Kita bilangnya semua sudah homogen Tapi karena bahannya tadi kan Kita sulit Tidak tahu Kualitasnya bahan Tapi yang jelas Semakin ekstrim Dia tumbuh Misalnya di pinggir jalan Atau di atas batu Tempat tanaman ini tumbuh Atau di tempat ekstrim yang lain Semakin bagus kualitas Biosanganya Jadi Biosanganya yang homogen Terlihat seolah-olah berminyak Ya Seperti milik Bukadis Ya Dia terlihat seolah-olah berkilau ya Berkilau memantulkan cahaya Dia seperti minyak Kenapa seperti minyak Dia tidak mengendap Dan tidak berubah warna Terus Ini tidak lagi terjadi fermentasi Besok ini dibuka Tidak akan keluarga Bahkan sampai dalam waktu yang lama Kalau saya yang membuat Itu bisa sampai 5 tahun Aman Meskipun terjadi perubahan warna Misalnya ini hijau Besok menjadi coklat Perubahan warna Seluruh larutan Tidak ada masalah Nah ini mudah Tapi teknik tangan Larutan tidak akan menjadi Homogen Jadi ini Buatnya mudah Yang paling sulit Bapak-Ibu percaya atau tidak Adalah cara nyemprotnya yang kabut Nanti boleh saya coba Beberapa tanaman Coba saya semprot Saya basah Jangan semua di Coba Nah Biosangka basah Masih tidak Di apa-apa Kalau nyemprotnya kabut Dan berulang Itu malah bermasalah Jadi kalau basah sekalian Tidak berapa Ini aneh Pak Di situ Ini Bapak 40 mili Bapak semprot basah sekalian Tidak berapa Tapi kalau Kampung Sampata Itu malah masalah Nah Terbaik adalah kabut Yang biar terbawa angin Misalnya Nyemprot cabai Ada lima bulutan Yang terkena Terbawa angin Itu setiap bulutan Tidak kita semprot Kita lewati setelah lima bulut Ini kan membuat Bapak-Ibu Kalau nyemprot Tidak puas Biosaka Semakin tidak puas Semakin pas Biasa semakin banyak Semakin mantep Kalau ini Semakin sedikit Semakin baik Kalau biasanya Nyemprotnya Ada angin Itu berhenti Kalau Biosaka Semakin banyak angin Semakin mudah Terjanya Nah Nanti untuk tabel Penggunaan Biosaka Dan Waktu penyemprotannya Biosaka Saya kirim Lewat Ibu ya Nanti disebarkan Ke Bapak-Ibu Semuanya Mungkin Terakhir Sebelum Saya tutup Kalau ada Pertanyaan Satu saja Karena kita Menjelang maghrib Monggo Bapak Haji mau bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Jadi Cuma Saya ingin Penegasan Saya sudah Mencoba Di daerah Di daerah kami ini Saya kan Penyeluh Suwadaya Penyeluh Suwadaya Sama Jadi kami setiap hari Sebagai petani Cabe Jadi kebetulan Kami telah mencoba Dengan Memakai organik Mulai dari Saya Buka kandang Terus ada bioenzyme Namanya Yaitu Produksi Petani kita juga Disosatan Jadi kami pakai Dua macam itu Untuk kami simprokan Sebelum Plastik ditutup Sampai juga Kami Dicor Jadi Alhamdulillah Dengan Setelah Minggu Setelah Setelah Bulan Tanaman itu Sangat bagus Perkembangannya Sangat bagus Jadi Petani Melewati Apa Cabai kita Tiap hari Pagi Sore Lihat Oh Bagus Luar biasa Bagus Apa Pupunya Saya jelaskan Pupu itu Adalah Organik Setelah Berapa Lama Jadi Kebetulan Petani Itu Saya Lihat Saya Lansung Sampaikan Ini Buku Bukunya Yang Yang Kita Pakai Tetap Dipakai Yang Organik Tetap Dipakai Tapi Yang Kimia Tetap Diserahkan Sampai Cor Jadi Sudah Ada Berjalan Dari Februari 2022 Sampai Sekarang Itu Saya Tegaskan Ini Yang Bagusnya Itu Petani Petani Kita Mungkin Kebiasaan Memang Kek Kimia Begitu Juga Dengan Pemukukan Jagung Sama Seperti Itu Sudah Saya lakukan Pakai Ini Pakai Namanya Kebiasaan Petani Kita Disosatan Sudah Terbiasa Ambil Kupuk Di Kios Dibeli Dibawa Masuk Serah Jadi Bagaimana Kami Menghadapi Petani Petani Yang Sudah Kebiasa Memakai Kimia Ini Sangat Luar Biasa Karena Merobah Waksimiti Ini Yang Susah Kalau Kami Penyuluh Memakai Ada Juga Produksi Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Ini Adalah Budaya Bukan Banyak Besor Selatan Hampir Seluruh Jauhan Seluruh Sumatera Yang Banyak Petani Sama Seperti Saya Mengenangkan Biosana Pertama Itu Selat Sekali Menurut Banyak Untuk Cabi Ketika Memangkan Kupuk Kimia Kusim Budak Pasti Banyak Yang Mati Layu Biasanya Kita Sekarang Sudah Berubah Tidak Sama Sekali Menggunakan Kupuk Kimia Dasar Kecuali Kalsium Kapur Kapur Boleh Tapi Untuk Kupuk NBK Yang Jenis Kupuk Kimia Lain Kita Sudah Tidak Menggunakan Siapapun Ketika ini Bagus Dengan Biosana Bapak Bisa Berikan Kemereka Kalau Sudah Bagus Ajarin Bagaimana Membuatnya Itu Yang Kita Lakukan Berita Dari Satu Orang Petani Hari Ini Sudah Ribuan Petani Yang Mengatakan Bahwa Mereka Hari Ini Harus Menggunakan Biosana Mungkin Itu Contohkan Barangkali Ada tambahan Dari Profesor Ada tambahan Sedikit Seperti Yang Saya Katakan Tadi Merubah Mental Itu Perlu Waktu Perlu Contoh Beri Contoh Dalam Arti Kata Ini Pakai Pupu MPK 100% Ini 50% Pakai Biosaka Itu Perlihatkan Pada Mereka Sekali Lagi Saya Ingin Tegaskan Kita Tidak Memusuhi Pupu MPK Kecuali Kalau Tanah Kita Sudah Sehat Sudah Bagus Pupu Organik Sudah Berkualitas Mau Menghasilkan Produk Organik 100% Baru Boleh Tidak Boleh Tapi Tanah Sehat Kupu Organik Sudah Bagus Kualitasnya Dan Kita Ada Permintaan Untuk Memenuhi Produk Organik Jadi Kalau Untuk Kanaman Yang Sehat Saja Jangan Sampai Mengharapkan Kupu Kimia Tambahkan Kupu Kimia Tapi Jumlahnya Dikurangi Ini Ini Perlu Kita Hati Hati Karena Banyak Orang Yang Nyeri Mengatakan Ada Akan Mungkin Itu Tapi Coba Buktikan 50% Tinggal 30% Tinggal 10% Kalau Hasilnya Sama Teruskan Sampai Teruskan Ibu Persilakan Kepada Ibu Deskari Silahkan Ibu Kalau tidak Ke Ibu Eka Murni Bisa Mendengar Suara Kami Silahkan Menyampaikan Pertanyaannya Belum Mau Buka Sudah Diajukan Untuk Membuka Mic Tapi Sepertinya Tidak Di Approve Ibu Desmeri Bisa Mendengar Kami Bu Ya Saya Dengar Bu Silahkan Ibu Pertanyaannya Terima Kasih Kami Dari Kabupaten Hubang Sundutan Dimana Ketinggian Tempat Itu Di atas 1.500 MDPL Dan Suhu Rata-rata Siang hari 21 derajat Sampai 24 derajat Pagi hari Itu Bisa Mencapai 14 derajat Nah Setiap Kami Melakukan Pembuatan Biosaka Itu Setelah Homogen Biasanya Dia langsung Mengendap Apakah Suhu Dingin Seperti ini Mempengaruhi Dalam Pembuatan Biosaka Terima Kasih Baik Baik Kalau Membuat Habis 1500 Apakah Mempengaruhi Sebenarnya Tidak Pendapat Yang Saya Lihat Kebanyakan Sebenarnya Karena Satu Saringan Yang kita Pakai Hanya Menggunakan Saringan Satan Ini Bukan Saringan Yang Lebut Sebenarnya Jadi Pendapat Yang terjadi Adalah Pendapat Dari Serbuk Perasaan Yang Terjadi Pada Saat Kita Pembuatan Nah Apabila Larutan Masih Utuk Komokir Warnanya Tidak Berbeda Dari Dasar Sampai Keperbukaan Tetapi Ada Pendapat Saya Berasumsi Pendapat Itu Berasal Dari Serbuk Karena Penyaringan Kita Tidak Menggunakan Kain Atau Saringan Asa Yang Direbut Intinya Tidak Ada Masalah Ya Saringan Yang Lebih Halus Intinya Pendapat Itu Tidak Akan Masalah Selama Larutan Kita Memanggir Tidak Terjadi Perbedaan Antara Warna Larutan Dari Dasar Sampai Ke Perlukaan Terus Selanjutnya Suhu Tidak Kepengaruhi Yang Kepengaruhi Adalah Ecosystem Biasanya Di tempat Kedidian Data Lampinggi Itu Hampir Semua Tanaman Terlihat Bagus Sekolah Terlihat Bagus Tetapi Harus Benar Benar Cernat Dalam Memilih Bahan Membuat Biosaka Ini Karena Ketika Melihat Tidak Antara Sisi Satu Sama Lain Tidak Presisi Warna Dau Kanan Dan Pilih Berbeda Saja Itu Sudah Memanggirkan Komungkinan Antara Biosaka Terima 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 Bagaimana menghubungi saya berkonsultasi langsung boleh nanti kita berkonsultasi berbagai pengalaman Bagaimana pertanyaan organik ini atau menyehatkan bumi Indonesia ini jika bekerja secara bersama-sama Jadi semoga ini adalah sebuah kegiatan yang mulia mudah-mudahan berokah untuk kita semua Apabila ada kesalahan dalam selama proses penyampaian saya, saya mohon maaf lahir dari Bandit Orang maaf yang sebesar-besarnya dan semuanya terlangsung ke depan-depan kesimpulan yang mengikuti Fintech Yusaka hari ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih